Intro Ada apa dengan KPI? Saya sebagai orang yang kerja di televisi free to air itu kadang ngerasa banget kalau lagi di ruang editing nih, takut banget apakah nanti materi yang akan kita siarkan itu akan disemprit oleh KPI. Nah baru-baru ini ada 14 program yang kena tuguran Komisi Penyiaran Indonesia. Program ini dinilai bermuatan kekerasan, horror, ada gerakan seksual, hingga ungkapan kasar. Sebenarnya niatnya baik lembaga ini hadir agar tayangan yang muncul berkualitas. Tapi saking baiknya putri Indonesia pun ini harus di blur. Atau Shizuka, tau dong Shizuka, Doremon, pacarnya Nobita. Nah, saya biarin deh Nji yang akan jelasin. Waktu itu, Shizuka, tau Shizuka? Temennya Giant, Suneo, Nobita. Shizuka pakai baju renang di laut, di sensor, di blur. Yang nafsu siapa? Siapa yang nafsu ngeliat Shizuka pakai baju renang? Siapa? Nah, Shizuka ini korban. Korban dari keparnoan broadcaster yang takut banget disemprit oleh KPI. Sampai-sampai nih, kita disini di metro pernah ngeblur puting sapi. Puting sapi, bos. Ini pernah di blur disini. Dan besok-besok saking parnonya, pentil ban, sampai kue tete, tau dong kue tete. Bisa-bisa juga di blur, saking parnonya. Karena kalau dilihat dari pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI tahun 2012. Kita liat, fokus deh di pasal 18H tentang mengeksploitasi atau menampilkan bagian tubuh tertentu yang sebenarnya, apakah ini manusia, kartun, hewan atau apa? Tidak ada disitu. Nah, saya itu, jadi ingat teman saya waktu SMP namanya Carol. Yang orangnya tuh kalau misalnya kita temen-temennya nih lagi pada mau nyontek, dia langsung paling teriak, paling kenceng ngadu ke guru. Nah, orangnya gak asik banget. Saya tuh mikir KPI tuh gak asik banget deh gitu. Kayaknya ingat jadi si Carol ini. Tapi ini memang KPI bergerak dari aduan masyarakat. Jadi Anda bisa laporin. Misalnya lihat tayangan di televisi yang dianggap mengganggu. Nah, kemudian ditelusuri oleh KPI. Dan memang sudah banyak program televisi yang dihentikan sementara karena melanggar perdomaan perilaku penyiaran dan standar program siaran dari KPI. Nah, coba kita bandingin dengan Korea Selatan yang sama-sama ada Timur. Di sana ada lembaga serupa namanya Korea Communications Commission atau KCC. Mereka beberapa kali memberikan teguran pada bintang K-pop Sengri setelah dianggap melanggar kesetaraan gender dalam penampilannya. KCC juga sukses menjaga Sengri tidak ada lagi di layar televisi di Korea Selatan pas terbukti terlibat kasus perdagangan manusia. Jadi KCC ini lebih fokus dan juga lebih konsektual gimana mereka kerja. Dan juga yang paling bagus ini mereka sangat melindungi aspek psikologis penonton yang jadi bahan pertimbangan. Tapi di sini, sinetron-sinetron yang kadang menampilkan adegan kasar, kemudian memberikan contoh bullying, memberikan inspirasi kekerasan itu masih aman dan terbukti sukses di Indonesia. Kenapa? Karena ratingnya tinggi banget. Padahal kemarin pelaku otak pembunuhan sadis mengaku terinspirasi karena terlalu banyak nonton sinetron. Menariknya lagi, KPI lebih tertarik dengan film Spongebob. Kalian ingatkan adegan lemparan kue di film Spongebob yang harus di-blur karena dianggap bermuatan kekerasan. Atau ketika Suradara Gundala, Joko Anwar yang protes keras karena promo filmnya ada kata, Bang ***. Nah sebelum KPI ditegur, kita akan nge-blur, bukan nge-blur ya, kita akan sensor sedikit. Jadi kita boleh ngomong, Bang *** itu gak apa-apa, karena kita akan ngedit lagi nanti sendiri. Jauh lebih peka kita dibandingin Joko Anwar. Sorry ya Joko. Tapi panelis jangan ada yang ngomong ***, repot nanti kita ngeditnya. Di episode kali ini kita akan mencari tahu seberapa jauh tugas KPI yang terbilang sukses membuat tayangan televisi menjadi lebih sehat. Saya Andine Fendi, inilah Q&A dalam episode antara KPI dan Spongebob. Seperti biasa, kita ada panelis yang hadir bersama kami pada malam hari ini. Adriano Kalbi dikenal dari panggung stand-up komedi, merambah ke dunia podcast, hingga dijuluki Bapak Podcast Indonesia. Martin Anugrah merupakan salah satu anggota dari Cameo Project yang merupakan kumpulan orang kreatif yang menampilkan konten mengkritik sekaligus menghibur. Mereka pernah membahas KPI dan larangan pria yang kewanitaan. Razak Sharif adalah seorang kritikus film yang tergabung dalam YouTube channel Sina Krip, yang mengulas film Indonesia dengan gaya santai. Dara Nasution merupakan inisiator petisi tolak KPI awasi YouTube, Facebook, dan Netflix. Maman Soehirman adalah seorang penulis, pengamat penyiaran, dan jurnalis senior. Danilah narasumber kami pada malam hari ini. Hartli Stefano Vanellon Pariela merupakan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia selama dua periode. Setelah tiga tahun menjabat sebagai anggota KPI bidang pengawasan isi siaran, Nuning Rodiah kembali terpilih menjadi anggota KPI Pusat 2019-2022 di bidang kelembagaan. Irsal Ambiya adalah salah satu anggota KPI periode saat ini di bidang kelembagaan. Selamat malam. Selamat datang di Q&A. Ini mungkin yang rame banget dan jadi pertanyaan banyak orang di sini, karena ketika menyebut Spongebob mereka semua ketawa. Dan who? Kenapa Spongebob sih Bapak Ibu yang dipilih, yang langsung disemprit? Kenapa? Apa alasannya sebenarnya? Sudah boleh langsung direstedi. Boleh silahkan. Jadi persoalannya memang P3SPS yang itu menjadi panduan KPI, itu poinnya memang paling banyak adalah perlindungan anak dan remaja. Itu dulu yang pertama. Lalu kedua, Spongebob yang viral itu menunjukkan bahwa netizen kita maha benar, tapi ternyata tidak maha membaca. Artinya tidak cukup membaca apa yang ada di dalam surat KPI itu. Surat KPI itu menegur salah satu segmen yang namanya Rabbit Invasion. Di segmen itu memang sangat mengeksploitasi kekerasan. Artinya begini, ada batak yang dilemparkan ke muka, ada memukul dengan palu, kekerasannya sampai dengan terajat itu. Tapi enggak keluar darah atau apa gitu kan Pak? Enggak, tapi saya akan bandingkan dengan bagaimana sikap kami kepada Verity Show. Verity Show saja yang kemudian memukul sesama pemain dengan properti yang itu dari stereofoam, kami larang. Kenapa? Ini bisa ditiru oleh anak-anak. Kenapa ketika dilihat, oh kayu dipukul jadi bahan lucu gitu, walaupun dari stereofoam. Kami dipukulkan itu, kita akan tegur itu. Jadi kekhawatirannya karena ini akan berdambak negatif pada anak-anak yang nonton. Lalu menjawab itu tadi, kenapa kartun? Karena kartun itu seringkali dalam bayangan orang tua, tayangan yang jauh lebih aman bagi anak dan orang tua biasanya lebih ikhlas melepaskan anak di depan televisi ketika kartun. Jadi gak ada pengawasan gitu, tanpa pendampingan. Tanpa pendampingan, dibandingkan kalau itu sinetron. Kedua, imajinasi anak seringkali lebih berkembang ketika kartun dibanding ketika yang melakukan kekerasan itu manusia sesungguhnya. Dia akan melihat, oh ini orang dewasa dan sebagainya. Ada kemudian sensor juga di kepala dia. Tapi kalau itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang membangun imajinasinya, kecenderungannya ditiru oleh anak, ini kemungkinan akan lebih besar. Oke, jadi karena ada kekhawatiran terhadap, nanti akan ada efek negatif terhadap anak-anak gitu Kang Maman. Boleh tahu Spongebob ditayang jam? Spongebob ini tayang sore. Jam? Jam remaja dan anak ini. Karena kan kita mau bilang, kalau dia ditakutkan pada anak, berarti dia tidak boleh ditayang di jam 5 sampai jam 6 menurut peraturan. Kalau dia ditayangkan di luar itu, tanggung jawab orang tuanya dong, kenapa membolehkan anaknya nonton di luar jam tayang anak? Pertanyaannya di situ. Jadi kalau berbicara jam tayang yang Kang Maman baru sampaikan sekaligus, terima kasih Kang Maman, beberapa hari lalu menjadi narasumber sekolah P3SPS, makanya bawa buku P3SPS terus. Tapi begini Kang, pegaturan jam tayang itu adalah memberikan kesempatan kepada jam tayang itu harusnya di situ. Nah Spongebob ini kalau dilihat memang, klasifikasinya adalah R. Klasifikasinya R. Remaja. Artinya dia boleh tayang di semua jam remaja. Yang itu mendekati semua umur. Jam 5 sampai jam 6. Jam 3 sampai jam 22. Tetapi kita tahu, begitu ini yang tayang kartun, kecenderungan orang tua katakan, oh ini tayangan buat anak gue nih, silahkan deh nonton, gue tinggal kerjain yang lain. Nah di titik itu yang kemudian kita lebih khawatir terhadap yang namanya kartun. Martin. Ya jadi kalau saya melihat ini kan ada lembaga sensor juga ya. Lembaga sensor kan bisa melihat ini, ini ada adegan-adegan yang memang harusnya disensor atau tidak. Nah kalau berarti ini ada kecolongan dari lembaga sensor juga dong? Atau tidak ada kesinkronisasi antara itu? Atau bagaimana? Saya tidak kemudian berundang untuk menjawab ini kecolongan sensor atau tidak. Karena kalau bicara LSF tentu rujukannya adalah undang-undang perfileman. Sementara kami dalam melakukan pengawasan adalah rujukannya adalah P3SPS. Sehingga memang ada beberapa poin-poin yang antara undang-undang perfileman, undang-undang penyiaran dan undang-undang maaf P3SPS itu sedikit berbeda. Saya ingin menyampaikan sebenarnya ketika bicara visualnya sponswap seperti apa. Kalau kami menganggap secara pribadi nih, standar dari kartun program anak itu harusnya standarnya nir kekerasan, nir eksploitasi. Kan begitu. Nah di visual sponswap kemudian menggambarkan di situ ada keluarga, ayahnya itu ketika mau makan di meja makan, tiba-tiba banting-banting piring, perang-perang-perang. Itu yang kemudian kita, banting piring, habis banting piring kemudian mau ngasih makan anak-anaknya itu ditemplokin ke wajahnya. Plak-plak-plak. Ini yang kemudian sebenarnya orang tua yang kemudian mendampingi anak di rumah kadang-kadang abai. Kenapa abai? Ah ini sponswap, ini aman, ini buat anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian ini muncul, kami pun harus bertindak. Jadi ini sebenarnya bukan gak ada laporan ya Bu ya terkait dengan film sponswap ini. Memang ini inisiatif dari KPG ketika melihat itu. Karena pengawasan kita tidak berbasis pengaduan masyarakat ansih, tapi kita melakukan pengawasan 24 jam. Yang ingin saya garis bawahi bahwa KPI tidak memuih spongebob atau kartun manapun. Tidak, ini segmen itu yang kemudian kami beri teguran. Kenapa harus diberi teguran? Karena kalau tidak diberi teguran, maka TV akan abel lalu katakan, oh kalau yang model begini nih, berarti gak apa-apa. Suatu saat akan tayang lagi. Dengan durasi yang lebih panjang, dengan intensitas yang lebih tinggi. Maka kita beri teguran. Supaya apa? Jangan kejadian lagi. Tapi apakah spongebobnya kami larang? Ya enggak. Boleh tetap jalan. Mas Adli, satu. Harus duduk langsung deh dengan LSF. Karena klasifikasi umurnya LSF 4. Berbeda. Anda 5. Berbeda. Lolos di LSF, belum tentu lolos di televisi. Orang televisi pasti stres tuh. Kami udah lolos di LSF, tapi di Anda enggak lolos. Benar mas, karena kalau di LSF itu, 17 itu sudah masuk dewasa, sementara di KPI 18 itu baru masuk ke dewasa. Harusnya ada sinkronisasi. Harus ada sinkronisasi. Itu memang sudah kita, apa, inisiasi untuk kemudian kita bertemu dengan LSF. Sebenarnya titik kompromi untuk kemudian bisa menyamakan antara standarnya LSF dan KPI seperti apa. Adri. Betul. Apa pernah ada keterikatan langsung gitu, kekerasan dilakukan oleh anak, itu terinspirasi dari kartun yang menunjukkan kerasan juga? Dijawab setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama Q&A. Komisioner berganti, persepsi berganti. Contoh paling sederhana, ada satu pasal yang keluar, dilarang mewawancarai orang dalam keadaan tidak sadar. Tayangan Uya enggak boleh muncul di periode sebelumnya. Tiba-tiba di periode baru, dia boleh muncul lagi. Hanya karena persepsi yang berbeda di komisaris. Di komisioner. Bagaimana caranya, supaya saya merasa nyaman, komisioner boleh berganti, aturan tetap patuh, kita patuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.